Halo teman-teman balik lagi dengan saya di Kripto in selamat pagi teman-teman semuanya semoga hari ini luar biasa buat kita semua walaupun market lagi merah teman-teman ya tetap saya doain yang terbaik buat kalian semua dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepat sembuh teman-teman ya biar kita bisa trading bareng lagi dan tidak lupa juga yang sudah dukung dan subscribe channel ini sehat dan sukses selalu buat kalian semua oke kali ini saya akan bahas Siba teman-teman ya Rios ini kayak apa ya kayak tolol ya bisa dibilang gitu enggak ya bukan yang bukannya apa ya bukannya nge-share yang bagus-bagus tapi dia malah memberikan food sendiri ya apakah ini politik atau seperti apa ya dia memberikan ya intinya food ya dia tiba-tiba kok menjadi fooder ya menurut saya itu yang menyebabkan Siba masih makin anjlok gitu loh belum lagi Bitcoin efek ditambah lagi si Rios ini sebagai dev loh dia sebagai dia sebagai bisa dibilang dia yang punya Siba lah kok dia dia rela sekali mengkhianati Siba rela sekali menjelekkan projectnya Oke kita langsung bahas aja teman-teman ya Oke untuk di candlestick sendiri kita bisa lihat ya Siba benar-benar anjlok ya setelah foodnya kayaknya ini disini ya teman-teman ya setelah apa apa ya setelah apa ya bisa dibilang ya food lah ya fooder ya disini ya terjadi pembuangan besar-besaran saya rasa ini efek selain Bitcoin efek ini efek juga dari Rios ini sendiri dia seakan-akan mengusir ini ya mengusir holder gitu loh ya saya nggak tahu lah mau bilang apa intinya saya juga sebagai holder kecewa ya karena nyangkut banyak saya rasa teman-teman juga nyangkut Oke langsung saya baca beritanya teman-teman saya agak males pokoknya lihat si postingan Rios ini Oke nah ini postingan dari apa ya dari Penny ya Winflot ya dia salah satu ini juga lah bisa dibilang dikenal juga lah si akun ini ya teman-teman dan si Penny ini memposting seperti ini ya dia apa ya dia memposting foto Siba ya tapi di blur ya ini foto sudah sering beredar tapi di blur dan dia mengatakan sesuatu sedang terjadi pada Siba token ya dan dia ngetag juga Siba Army dan Sitosi Kusama teman-teman ya nah dan di sini si Bebego nya si Sitosi ini dia malah nge-retweet di dua hari kemarin ya dia nge-retweet loh ini 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 bisa menjadi food maksudnya berita jelek itu ya jangan disebar kamu ini pemilik token menurut saya seperti itu ini blunder ya kalau di bola kita bilang blunder ngapain coba kamu mengiakan postingan yang negatif kalau kamu memang hanya sekedar bukan sekedar sih kalau kamu seharusnya kamu tidak terima gitu loh sebagai devnya seharusnya Sitosi Kusama ini tidak menerima itu dan jangan apa apa ya dia hanya kasih logo ini ya kasih logo mata gini dan disuruh lihat kebawah nah itu kan menambah keraguan dari orang ya seakan-akan dia mengiakan kalau sedang terjadi sesuatu dengan si Siba ini nah terus selain itu teman-teman kalau seandainya kamu niatnya baik ya Sitosi ini niatnya baik mungkin dia ganti lah ganti ya tulisannya di atas ini mungkin dia bisa ganti dengan tulisan jangan percaya ini ini fake Siba baik-baik saja jangan khawatir seperti itu tapi ini dia malah mengiakan dan menyuruh orang melihat ini gitu loh postingan negatif ini menurut saya ini seharus blunder ya blunder dari si Sitosi Kusama ini ya nggak tahu ini politik apa seperti apa tapi ingat para holder membutuhkan berita yang pasti dan baik gitu loh akhirnya si Sitosi Kusama ini menjadi apa menjadi fooder lah ya menjadi orang yang pembawa berita buruk tentang tokennya sendiri dan bukan cuma itu teman-teman sejak semenjak dilakukan itu Amazon langsung mempertimbangkan si Siba teman-teman ya kita lihat ya oke disini teman-teman ya Amazon mempertimbangkan untuk menerima Siba Inu sebagai pembayaran hanya bertemu Siba muncul di halaman Amazon jadi sudah banyak kode tapi si Amazon sendiri pun mengatakan ya kita baca dulu ya teman-teman biar lebih jelas saya koran yang bertema Siba Inu masuk ke situs raksasa Amazon tangkepan layar halaman Amazon Sib telah memanjiri media sosial dan kegembiraan telah menyentuh atap di antara investor Siba Inu investor bertanya-tanya apakah Amazon berencana untuk menerima Siba Inu sebagai pembayarannya dan disini terjadi keraguan lagi nah kenapa terjadi keraguan dari Amazon karena postingan si Sitosi Kusama ini ya dia dia kayak gimana gitu ya jadi emosi lama-lama oke pegangan Twitter bernama Xander Siba adalah pertama membagikan tangkapan layar halaman screenshot ya dari halaman Amazon teman-teman ya pengembangan utama Siba Sitosi Kusama juga kamu retweet dengan emoji dengan tadi ya dengan lambang mata terkejut Sitosi baru-baru ini membagikan gambar buram seekor anjing di taman yang bertuliskan sesuatu sudah terjadi ngapain coba kamu bagikan hal-hal konyol seperti ini ya akhirnya membuat membuat food orang pada lari ya kan karena yang ngomong yang ownernya sendiri gitu loh bahkan selama Siba Siba ama moderator discord Siba ku ini mengonfirmasi akan ada pengumuman besar di awal tahun 2022 baru beberapa hari yang lalu dikembali berbicara tentang topik yang menyatakan bahwa tim sedang mengerjakan pengembangan dan akan segera membuat pengumuman ya pengumuman apalagi menurut saya ya karena sudah blunder gini susah ya susah tapi semoga ya semoga akan akan recover ya semoga saja karena saya juga pegang Siba ini lumayan teman-teman ya oke Amazon menimbang untuk menerima Siba ini sebagai pembayaran dimulai pada Juli 2021 dia terus menimbang teman-teman ya akhirnya apa kalau dari bulan Juli saja si Amazon ini mempertimbangkan si Siba ini ya apalagi sekarang ya apalagi sekarang kalau sesuatu sedang terjadi ya menurut saya semoga saja keajaiban terjadi si Siba ini cepat-cepat diterima di Amazon teman-teman ya ini ada positif negatifnya kalau menurut saya ya kalau menurut saya pribadi ini ya ini sebenarnya positif teman-teman ya positif karena Amazon ini sudah lama mempertimbangkan Siba untuk menjadikan payment jadi kita kalau dari Indonesia berbelanja di Amazon barang-barang kan kebanyakan nggak ada tuh di Indonesia kalau nggak ada di Indonesia saya sendiri ya kalau saya mau belanja ya contoh saya sendiri kalau saya mau belanja produk di Indonesia itu kalau nggak ada saya cari di Amazon teman-teman Amazon itu pasti ada karena dia global kan nah nanti Siba ini kita bisa pakai berbelanja di Amazon nah gimana kita bicara logika ya gimana orang mau menjadikan Siba sebagai alat pembayaran gimana Amazon mau menjadikan Siba sebagai alat pembayaran kalau si Sito Sikusama pun ini ragu dengan proyeknya jadi saya agak bingung ya agak bingung banget ya semoga saja bisa recover teman-teman ya sudah Bitcoin efek ya terjadi saat ini tapi kalau Bitcoin efek bukan untuk Siba saja ya semua kena sudah Bitcoin efek terus dibuat food sendiri lagi dari dia teman-teman jadi menurut saya publik akan ragu sih publik pasti akan ragu tapi ke depan kan kita nggak tahu apakah ini politik apakah ini strategi dan lain-lain kita nggak tahu ya karena biasanya saya nggak mau jelaskan disini tapi biasanya ada yang namanya ini teman-teman apa ya ngusir holder itu dengan sengaja supaya mereka bisa memompah memompah harga gitu ya tapi itu agak dalam nanti saya jelaskan lagi untuk lebih runcingnya seperti apa ya kalau cara-cara def untuk memompah harga ya oke kira-kira seperti ini dulu teman-teman semoga apa ya dalam dekat-dekat ini Siba ini recover lagi terutama Bitcoin teman-teman ya karena dari Bitcoin anjlok semua merah semua oke itu saja teman-teman semoga ini bermanfaat ya silahkan di-share teman-teman ya jika kalian merasa ini bermanfaat silahkan di-share buat teman-teman semua seperti biasa saya selalu mengatakan sehat dan sukses selalu buat kalian semua terima kasih